Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahkas lagi bagaimana cara mudah menghitung angka kredit, integrasi dan konversi part 2, mari kita mulai, saya contohkan golongan 3B, golongan 3B misalkan aka konvensional sama dengan 180,5, nah sekarang berapa angka kredit integrasi, caranya sangat mudah, tinggal perhatikan tabel, untuk 3B perhatikan di sebelah kanan, ini nilai dasar itu sama dengan 100, maka angka kredit integrasi rumusnya sederhana, aka terakhir dikurangi nilai dasar, aka terakhir adalah 180,500, dikurangi nilai dasar yaitu 100, jadi, angka kredit integrasi sama dengan 80,500 atau 80,5, jadi sangat sederhana secara menentukan angka kredit integrasi, Nah, selanjutnya kita coba menentukan angka kredit konversi, kita cukup bermodalkan tabel di atas, misalkan kalau ahli pertama, kalau misalkan sangat baik predikat kinerjanya, maka 18,75 dapat setahun, kemudian kalau baik ini 112,5, kalau cukup 9,38 kurang 6,25, sangat kurang 3,13, Nah, ini misalkan predikatnya adalah baik, maka akak konversi sama dengan 12,5, perhatikan ya, 3B ini adalah ahli pertama, kalau baik maka dapat 12,5, maka angka kredit kumulatif atau AKK akhir tahun 2023 tinggal dijumbelahkan, yang tadi angka kredit integrasi adalah 80,500 ditambah 12,5 sama dengan 90,3. Nah, selanjutnya kita cari, kita prediksi atau kita perkirakan berapa tahun naik pangkat ke golongan 3C, nah, perhatikan 3C ini kebutuhan AKK minimal atau angka kredit kumulatif minimal itu adalah 100, perhatikan ya, yang ini. Nah, sekarang, golongan 3B tadi AKK konvensional sama dengan 180,5, kemudian AKK integrasi dikurangi 100 menjadi 80,5. Nah, AKK minimal 3C adalah 100, berapa kekurangannya? Ya, 100 dikurangi 80,5 sama dengan 19,5. Nah, untuk menghitung berapa tahun bisa naik ke 3C, kita asumsikan misalkan predikat kinerja itu adalah baik setiap tahun, maka kekurangannya tinggal 19,5 dibagi 12,5 sama dengan 1,56 tahun, Jadi, 1 tahun lebih, nah, lebihnya berapa bulan? Tinggal ini 0,56, ya, berarti kan ini 0,56 kalikan 12 bulan menjadi 6,7 bulan, bulatkan ke atas menjadi 7 bulan. Jadi, kekurangan berapa tahun naik pangkat ke 3C adalah 1 tahun 7 bulan. Ini dihitung dari Januari 2023, maka karena ini 1 tahun 7 bulan, maka diperkirakan Agustus 2024 bisa naik pangkat ke 3C. Seperti kita tahu bahwa, naikan pangkat itu 6 periode, mulai dari Februari, April, Juni, kemudian Agustus, Oktober, dan Desember. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat seakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.